Banyak korbannya, wanita terutama Nah gimana nih kita putusnya supaya jualan, supaya renyah Ya judulnya Jangan Human Trafficking, kenapa kan gitu Jadi saya punya tugas untuk membuat tema yang dijauhi oleh produser-produser yang pingin duit ini Sangat pingin duit, karena ini tema gak ada kecium-ciumnya di duit Tapi ini penting untuk diungkap, penting untuk diingatkan lagi Caranya kita lewat sisi humanisnya Saya mau ada satu cerita singkat Waktu saya dibangani sama tim asistensi untuk menceritakan sebenarnya seperti apa sih Human Trafficking ini Bayangin ya, bayangin jadi saya di sebuah ruangan Bersama seorang AKP dari Rescrim Yang menceritakan tentang Human Trafficking Orang yang gede, sangar Mungkin kayak emas Masih lebih sangar emas Dan bawa pistol lagi, bawa beceng Waduh, itu Maksudnya saya takutkan dalam situasi kayak gitu sendirian nih Semua orang yang sangar, bawa pistol Tapi dia nangis depan saya Menceritakan apa yang dia udah pernah lihat soal Human Trafficking Matanya berkaca-kaca Bagaimana seorang anak putri, anak kecil Sering gak sih dengar berita Anak hilang umur 9 tahun, 10 tahun di Twitter? Sering loh, banyak ya Ya Anak perempuan bu Hilang 9 tahun, 8 tahun Itu korban Human Trafficking bu ternyata Dan kawan polisi saya yang nyeritain Hoki itu dengan mata berkaca-kaca Dia udah lihat Anak itu diapain aja Ngeri bos Anak 9 tahun Ini teman ada duitnya Tapi ada dan penting untuk dia omongin Dan maaf Judulnya saya gak bisa kasih Human Trafficking Karena ini kenyataan pahit yang semua orang gak mau lihat Yang udah biasa ngeliput peron ya Siapa yang produser-produser dari 6 PH paling atas Yang berani ngangkat tema kayak gini Ada gak? Gak ada ya? 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 Gak ada ya?